Penemuan jenazah gadis di kos-kosan Semarang pada Kamis 18 Mei 2023 menjadi perhatian publik. Yang jadi sorotan, gadis ini diketahui sebagai Putri Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Gadis berinisial ABK 16 tahun ini ditemukan kejang-kejang dengan mulut berbusa di sebuah kos-kosan kawasan Banyumanik. Korban meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit Elizabeth Semarang. Korban sendiri tinggal di kawasan Penggaron Pedurungan. Namun Polrestabes Semarang menyebut korban diajak minum-minuman keras oleh rekannya di kos TKP. Terbaru, dokter otopsi korban mengaku temukan semacam luka lecet di organ tubuh. Untuk sementara, dokter menyimpulkan korban tewas akibat lemas. Keluarga Gubernur Nikolaus sendiri meyakinkan Putri mereka sebagai remaja yang ramah dan pendiam. Tak percaya putrinya meninggal secara tragis, keluarga Gubernur Nikolaus putuskan membuat laporan ke polisi.